Maria Rosmilia Lilianti II Maeng, usia 47 tahun, warga desa Hale, kecamatan Mapitara, Kabupaten Sika meninggal dunia tertimbun longsor galian pasir di wilayah Napun Kontas pada Selasa Siang, 27 Februari 2024. Sekretaris desa Hale, Jonder mengatakan masyarakat sudah berhasil mengevakuasi korban menuju rumah korban dan tengah dalam proses permandian jenazah oleh tim medis. Lokasi tersebut longsor dikarenakan adanya aktivitas tambang pasir secara manual yang dilakukan oleh beberapa warga setempat. Saat kejadian, korban berangkat dari rumahnya menuju lokasi galian pasir untuk mengantar makan siang kepada suami dan saudara-saudaranya yang sedang menggali pasir. Sambil menunggu suami dan saudaranya makan siang, korban mencoba untuk menggali pasir di lokasi tebing yang sama. Namun tanpa disadari, tebing pasir yang tingginya kurang 25 meter tersebut runtuh hingga menimpa korban. Usai kejadian tersebut, Babinsa Desa Hale, personil Koramil Olima Bola, pemerintah Desa Hale, dan dokter serta Nakes dari puskesamas Mapitara langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi korban. Atas kejadian ini, pihak keluarga korban menerima ini sebagai musibah dan menolak untuk divisum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!